Selain lain, saudara unjuk rasa ratusan karyawan Polo Rolf Lorong Indonesia, PT. Manggala Putra Perkasa berakhir ricuh. Ricuhan antara masa pengunjuk rasa dan pihak polisian terjadi saat petugas perusahaan madamkan api yang dibakar oleh massa di depan Mahkamah Agung. Selain melakukan pembakaran, ratusan karyawan Polo Rolf Lorong Indonesia, PT. Manggala Putra Perkasa juga sempat memblokade jalan dan menggelar orasi. Untuk memperjuangkan nasib mereka yang terancam di PHK akibat sengketa merk dagang, para karyawan menuntut Mahkamah Agung menangkan PK nomor 15 yang sangat diharapkan oleh PT. Karyawan, maksud kami oleh karyawan dari PT. Polo Rolf Lorong Indonesia dan PT. Manggala Putra Perkasa. Selain itu, karyawan berharap perkara nomor 15 dapat diputus dengan melihat sisi kemanusiaan dan fakta-fakta hukum saat membuat putusan. Terima kasih. Terima kasih.